Terima kasih. 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 Ashkar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati never before we had such a massive amount of rainfall within 24 hours it was unprecedented but as the cyclone subsided and the rainfall came to a stop that is when we were able to clearly see we had a massive oil leak in Enor Creek this was covered with complete oil there was a complete like a sheet of oil on the water here and the smell used to be so strong of the oil it was there everywhere most people who live in these areas they are fishermen and they could not go fishing for several months so it was a massive emergency situation and it was quite heartbreaking to see people impacted because their livelihood was impacted there was some something that says there was before it started in the morning i've lived to see people come back there's a lot of oil by the open too there was a little orseless of a orbital and experienced when they understood they knew how wonderful the underestimated was expensive he asked he loves them this is the fact that is throwing Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. 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 Kan gak mungkin banjir terus-menerus, kan gak mungkin. Tuh, duduk nonggo hati. Dari foto itu, wakil hari ini. Dengan CCTV pun juga tak simpen. Oh iya, itu yang ditunjukkan. Ini lho, Pak, buktinya kalau kampung kita itu, kalau banjir itu parah. Saya menjadi wali kota itu ada 400 titik. Sekarang menjadi sekitar 200 titik. Tapi di tahun 2025 harus selesai. Karena 2024 di bulan November ada pilihan kembali. Kita sebagai manusia diberikan ilmu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini, tapi juga tidak bisa singkat. Banyaknya juga di tinggikan. Tinggikan. Panah, pelengsingannya, dindingnya. Sungai dileparkai. Iya. Ini sampai berapa kilo, ya? Sampai bawah itu, Pak. Tiga kiloan, ya? Tidak, Pak. Satu setengah kilo. Satu setengah kilo, ya? Jadi semuanya langsung diani, ya? Iya, semua, Pak. Banjir itu sesuatu yang tidak bisa terelakkan, Pak, di kota Surabaya. Karena Surabaya sebagian besar itu lahannya sudah termasuk lahan-lahan yang sudah terbangun. Air di salurannya, kapasitas salurannya tidak mampu menampung, maka akhirnya meluber. Pak Sampso, ini kira-kira proyek ini mari kapan? Sampai ke bawah, ya? Satu kilo setengah itu? Iya, Pak. Jadi ini kita bagi menjadi empat segmen, Pak. Empat segmen itu mungkin masing-masing insya Allah bisa kerja dari kanan kiri. Jadi ada dua grup, itu bisa kerja kita usahakan untuk percepatan. Pak Eri itu secara atasan memang beliau adalah pimpinan saya, Pak. Jadi memang beliau tegas sekali. Di lapangan beliau langsung memberikan perintah. Dan yang membuat saya susah kadang-kadang karena perintahnya itu harus segera dilaksanakan dan dikasih batas waktu selesai. Beliau kepemimpinannya memang tegas. Jadi saya suka dengan beliau. Jadi sampai sekarang pun kami menganggapnya teman. Dan biasa kita ngomong-ngomong-ngobrol biasa seperti teman. Gak ada warga ingin, aku naik di bos. Beliau tetap adalah atasan saya. Jadi santai tapi serius. Gitu lah. Jadi tidak bisa Mas Surabaya penyelesaikan banjir sendiri. Yang selalu saya katakan, semua pembangunan di Surabaya ini adalah hasil dari karyanya semua stakeholder yang ada di kota Surabaya. Bukan karena wali kotanya sendiri. Saya ngomong, kira birokrasi ini remek di Surabaya. Karena pegawai negeri itu kerja-kerja di gaji. Nah akhirnya saya merubah karakter birokrasi dulu. Seorang manajer di swasta, kalau tidak mencapai kontrak kinerja dia diganti. Tapi kalau di pemerintah kota, tidak. Saya terapkan. Alhamdulillah rame. Rotok-rotok rame begitu. Saya sudah mengganti hampir 14 kepala dinas. Saya rasakan ya, paling berat merubah pertamakan. Ini kemarin kan karena terkendala hujan, jadi langsir material. Kemudian kalau ada hujan, otomatis berhenti semua. Kalau tidak hujan, Insya Allah kita bisa cepat, Pak. Maksimal tiga bulan, Insya Allah sudah bisa selesai, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tapi kalau dia marah, elek. Jelek marahnya kalau dia sudah marah itu. Saya mengenal Pak Erik Cahyadi ya, itu sekitar 20 tahun yang lalu ya. Tapi kan orang waktu saat itu kita meragukan karena umurnya muda gitu ya. Mungkin di awal-awal ya, nadanya tinggi ya. Nah, beliau itu melihat bahwa apa yang beliau inginkan cara kerja itu kan kita bisa menyelesaikan ya. Sekarang beliau lebih tidak marah ya. Tantangan dengan Pak Wali bekerja sama ya. Larinya cepat. Satu sebelum lagi, ada lagi. Kalau dia kasih terus tugas itu. Saya yakin kita itu banyak yang sakit ya. Karena ide beliau itu banyak banget. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kenapa, Pak 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 mencari terjun di video poli? Umi menampakkan waktu itu satu apa nih yang tergantung. Saya waktu itu menyampaikan ingin menjejahrakan warga Surabaya. Jadi karakter saya terbentuk hampir 90% karena abad dan Umi sahaja, Mas. Apa menunjukkan bagaimana menjadi seorang laki-laki? Kamu bersumpah sama abad dan Umi. Kalau kelakuanmu tidak benar, maka kamu membuat makam abad dan Umi gelap. Dan kamu memasukkan abad dan Umi ke neraka, berarti kamu anak doraka. Karena hidup bukan untuk kekuasaan, hidup bukan untuk jabatan, hidup bukan untuk popularitas. Itu sejatinya adalah kalimat abad saya yang diajarkan untuk karakter saya. Kalimat ini, Mas, yang selalu saya turun ke masyarakat, saya sampaikan. Di luar pekerjaan itu beliau seperti saudara, seperti dulur ya. Belak-belakan. Atau kemudian turun ke masyarakat. Salah satu isu itu penanganan banjir. Bahkan mungkin akan menuju satu menjadi kota mega metropolitan ya. Banjir di Surabaya, banjir itu ya, itu kan berhari-hari ya. Seberapa tinggi? Beliau tuh menyampaikan kepada warga bahwa dia berjanji menyelesaikan titik-titik banjir yang di Surabaya. Itu yang dikejar-kejar masyarakat. Dikejar terus. Menjadi tantangan-tantangan besar ya, bagi seorang wali kota ke depannya. Ayo, ayo, siap, siap. Siap, adik. Al-Lantangan bersama kembali. Anyway, it is. 若, it is. It's for sebab. If you can, you can wait. It will not be wrong to say I definitely seek perfection in everything I do. And let's not make any last-minute changes and all now. So it should be like... Large ones hanging down, na? Good. Dan mencari perfeccionan bukan hal yang baik. Ini adalah kesempatan seluruh pekerjaan yang kita lakukan di seluruh dunia di seluruh dunia selama 3 tahun. Ini penting. Karena jika kita bekerja di vakum dan kita rasa kita melakukan yang terbaik, kita akan membuat kesalahan terbaik dalam hidup. Jadi pada hari ini, ketika kita berhubungan dengan partner kita, kita dapat pengertian. Saya pernah pernah melakukan ini dalam hidup saya. Tidak, Tidak. Can I request everybody to please just quickly be seated now? Everybody please sit down, we are going to begin. This is the time when cities have to collaborate, when cities have to work together. They have to exchange knowledge. Because you see, climate change is on us already. We begin with our first presentation on fostering climate action to the Tamil Nadu Green Company. Over to you ma'am. Thank you. Good afternoon everyone and welcome back. One of the biggest lessons I would say, climate change will only remain a promise which is made in vacuum. So I think the time has come that we need to make sure that community really gets empowered. I don't think we are there as yet, but it's a work in progress. From my childhood itself, I was interested in nature. I think that is something which is ingrained in my personality. And that could also be because I actually grew up mostly travelling with my parents in many remote areas. And it always inspired me. I felt one with nature, always. I didn't have a plan B. I always had only one plan. And that plan was to be in the Indian Administrative Service so that I could be like my father. But at the same time, you have to be very modern in your thinking. Social media, it's a very powerful medium in the sense that it has the power to inform. It has the power to educate. It has the power to connect. As I started posting about animals, about conservation, about birds, about turtles, I realized so many people started connecting to me. What we are trying to do in Tamil Nadu is create a massive awareness about the importance of mangroves, that they are climate fighters. They need to be preserved at any cost. But at the same time, enhancing the new areas under mangrove plantation is going to be our priority. We need to bring a sense of urgency. We need to alert people. So getting the buying-ins, I think it's the most challenging thing. Every year, we celebrate our city with a huge parade. The mayor is a guest of honor. But we cannot let the festivities get in the way of the work that needs to be done. The goal was to also remove the rocks. The goal was to make it open to the mountains too. It came to the gardens, at the sunrise. The goal was to make it open. And there was an amazing perfect way and the vision. The provision was to make it look so cool. And the trees are really good, they have. The water is the most challenging thing. The water is the foundation. The first-year had to be a huge plan. The water is the mighty thing in the water. The water we have been if the water is the same, But there were just the same as the water. The beauty, the water is the same as the water. Lagi ngeliat acara para debunga dalam acara Surabaya Pak Gansa kan, ulang taunya Surabaya. Di sini kan saya dengar, kalau Pak Wali itu mau datang menghadiri acara di sini, makanya saya buru-buru ke sini, saya ajak tetangga saya mau ngejar Pak Wali. Nah, saya mau menanyakan lagi, progresnya Pak Wali ke kampung saya itu gimana? Yang dulu katanya mau memperbaiki saluran air dan lain-lain untuk mengatasi banjir, gitu. Boleh misalnya, Pak Wali teka, Pak Wadewi apa ngadep ini? Ya, iya, 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 iya. Cewa banget, sudah jauh-jauh datang dari rumah, perjuangan ke sini, berusaha menyeruak, ternyata gak bisa ketemu sama Pak Wali. Karena kan memang, dan gak ada space buat saya untuk, apa namanya, mencari selanya untuk bisa bertemu dengan Pak Wali. Makanya itu, wis, sekarang gagal total, gak bisa ketemu. Oh enggak, saya gak akan menyerah. Saya akan tetap berusaha mencari Pak Wali untuk menanggi janjinya. Saya akan cari beliau. Kau, kami sudah berupa dengan mangroves yang bergerak. Kau, kami sudah berjaya. Jika kita sudah berjaya, mereka terbang. Kau, kami sudah berbalik. Kau, kami sudah beratkan lebih dari kita. Kau, kami sudah beratkan dari kawasan ini, dan mereka adalah kawasan peralatan diisi kawasan. selamat menikmati 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 selamat menikmati